Pemirsa Jenderal Purnawirawan TNI Joko Santoso adalah seorang patriot yang selalu menomorsatukan negara dan bangsa dan itu menjadi salah satu hal tentang beliau yang paling dikenang oleh para sahabat. Mantan Panglima itu dikebumikan sore tadi di kompleks pemakaman di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Hujan rintik turun ketika keluarga melepas jasad almarhum Jenderal Purnawirawan TNI Joko Santoso dan menyerahkannya kepada negara. Almarhum diberangkatkan dari rumah duka di Cipayung, Jakarta Timur untuk dikebumikan di permakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Saya Panglima TNI atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan kepersagaan Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Joko Santoso, pangkat Jenderal TNI Purnawirawan, jabatan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Almarhum Joko Santoso meninggal dunia pagi tadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Ia tutup usia saat menjalani perawatan pasca operasi akibat pendarahan di otak. Keluarga besar mengantar almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mereka mengiringi kepulangan mantan Panglima TNI ini dengan doa. Sejumlah sahabat mengungkapkan kenangannya tentang almarhum. Beliau seorang pejuang, seorang prajurit hebat yang dimediki Indonesia. Saya kenal beliau lama, kita pernah berjuang bersama. Saya kira kita kehilangan, semoga beliau diterima di sisi Tuhan yang mahu kuasa di tempat yang sebaik-baik. Beliau adalah orang yang memiliki kecintaan pada bangsa dan negara secara tanpa syarat. Nomor satu itu selalu bangsa negara. Setiap semua nasihat yang disampaikan pada kita semua yang lebih muda adalah tentang menomorsatukan negara dan bangsa.